dari mata ini udah kelihatan mata albino deh oh itu mata albino mata albino dari segi bulu putih polos tanpa tail bar bener putih polos ekor putih bersih pick albino pick albino ya albino pada umumnya yang cook 1 atau 2 itu kan 10 juta deh ya nah ini beda lagi karena apa? dia membawa multi cook tersebut ya bisa jadi ini bisa ngangkat ke 50 juta atau 60 juta deh selamat datang Mas Mulyono ini kandang belakang kita ini ini yang kemarin kita sempat bikin kuis itu kan indukan split kremino kemudian betinanya MKH yang keluar putih mata merah nah ini kayak gini nah kayak kuis termasuk apa ini? oh kok cekal ke isinya adi ini apa? itu ada adinya di atas ini kan karena yang satu ini bundas loh nah ini tak nangkap deh coba pegangnya Mas oke siap deh siap deh ini aku punya adi deh ini lahir warna yang sama tapi betina satunya warnanya biasa nih masuk warna apa ini kayak gini wah ini udah pasti deh albino ini albino pasti deh ekornya kayak gini ekornya mau putih bukan apa sih? kremino bukan kremino bukan bukan kalau wet kremino oh wet kremino bukan deh matanya? matanya mata albino sama halnya kayak punya saya yang di kandang seragen oh weta coba Mas Klamet nasi terawang sampai anting oke ini yang adinya ini dari mata ini udah kelihatan mata albino deh oh itu mata albino mata albino dari segi bulu putih polos tanpa tail bar bener putih polos ekor bersih ya putih bersih pik albino pik albino ya pik albino itu sama halnya dengan hidung yang tersebut deh yang ini ya sama ya sama persis sampai ekornya tak cabut ini biar katanya kalau kemarin ada yang bilang nanti kalau udah ganti bulu ekornya akan ada tail bar nya karena ini cuma kremino nah ini yang itu udah tak cabut bulu tapi belum sempat tumbuh jadi masih brodol kemudian masih roda stres karena ada kucing masuk ini yang golden malah di apa ini? seterah judul-judul jadi ini tanpa cabut bulu betulnya positif ya positif albino positif albino walaupun dari indukan split kremino sama merahnya mkh betul sekali karena pada dasarnya mungkin deh ya keindukan pakde tersebut itu udah multigen oh iya iya multigen gen tersebut ketemu maka keluarlah varian nah seperti ini 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 maksudnya albino bukan white golden white golden bukan apa white golden atau white kremino itu udah bukan bukan ya oke siap nanti yang kemarin menjawab pertama kali di kuisnya ini depawiro albino ya iya betul ini albino nanti berhak seekor ini apa split silver ini mas bukan situ mas masukkan oh iya iya ini dengan kameranya gantian tak ini satunya keluarnya gini nah ini eh eh ini tak babukan nah ini keluar gini oh keluar wilte ini satunya keluar ini biasa nih barengannya itu keluarnya silver sama albino silver silver ambil tapi ya karena disini pak tinggal rumah ini ini silver adi ini ya disini ini positif nah ini ah ini 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 silver yang adiknya itu nah ini babuannya rada nakal ini udah mulai ini udah dibayar ini wah tinggal nganter ini tinggal nganter udah nah visualnya silver dia nah visualnya silver kalau menurut saya ini silver sakti deh silver sakti deh ya karena pada dasarnya silver ini udah membawa macam-macam varian genetik oh siap siap udah komplit ini deh oke yang beli juga terdak sini hahaha gak mau yang silver biasa terdak miliknya yang ini yang anu possible criminal terus kemudian bawa gen albino ini siap ya sini udah terjawab ya tangga konco-konco kuisnya nanti kita umumkan siapa yang berhak nanti kita tekan atau dimunculkan di sini screenshot kan siapa pemenang yang jawab pertama kali jawab albino jadi tidak semua orang jawab albino bener enggak ya tapi yang menang adalah yang pertama kali jawab jadi siapa yang cepat jawab ya bener dan itu nanti yang berhak bawa pulang yang split silver multi cook bawa darah putih mata merah juga nah silver ini baru tak ketemukan eh mkh keempat juga santannya keempat silver putinannya keempat ini tapi anaknya yang silver pas tak jodohkan sama split kremino wilted eh pot F1 kremino wilted dari anak split kan keliru anak mone kremino F1 atau posiblenya posiblenya nah ini nah ini tadi berarti bapaknya itu sederah dengan ini ini kan kremino dia nah ini kremino ini yang tinggal satu yang sempat ajodohkan terahmu yang keluar golden ini tapi ini baru tak ketemukan dengan terai mas Eko eh leopat leopat leopatnya masih malu-malu ini belum berani des-des ini kita punya dua ekor dari mas Eko itu masih malu-malu belum des-des tapi masih ragu-ragu masih malu-malu ya dia ya ya mas kayak gini kandangku terus mohon arahannya kira-kira ke pia ini nah ini yang punya emu nah ini punya emu ini ini punya emu tak ketemukan ini kemarin kan udah punya golden tak ketemukan RWS katanya ini split RWS betul biar ketemu RWS mata merah secara ini begini bisa kita hanya berencana deh ya yang berencana kita yang penting udah berusaha dulu masalah hasil terserah sang pencipta saja hahaha tapi rungusnya bener rungusnya bener rungusnya bener rungusnya bener untuk nyetak RWS mata merah bisa RWS golden RWS golden oh bisa sih nanti untuk nenek RWS golden berarti betina udah pasti betina udah pasti betina ya betina kalau ini kemarin tak temukan itu udah keluar golden nah terbukti kan ya seperti yang saya katakan jantan ini mau dikasih betina apa aja itu udah pasti saya garansi keluar golden dan golden itu pastinya udah betina oh udah pasti betina udah pasti betina karena apa ya kembali lagi ke sifat mutasi tersebut kalau yang lingket oh berarti yang bundasnya betina ya udah pasti betina nah ini deh itu poin lagi buat Pak C nah bila mana yang betina tadi yang bundas tadi itu diketemukan dengan bapaknya dia udah bisa cetak berjantan deh oh itu itu padahal tak ketemukan ini ini kremino kremino itu nggak nggak jadi jantan nggak bisa jadi jantan bisa jantan bisa jantan juga bisa pada dasarnya gennya kan eh sekling cage yang golden itu bisa jantan dan juga bisa betina karena dengan ketumpangan betina kremino mata merah tadi nah ini maksud itu kan biar langsung nyetak jantan kita ketemukan ini kemarin oke cuman eh pengen biasanya tiga perode empat perode kita ganti pasangan biar ini biar ini pengen punya eh rbs golden juga tak ganti rbs golden ke sini yang sudah anakannya banyak dengan F1 nya kremino kuk tiga tak ganti pasangannya mata apa eh mkh kuk empat biar sama-sama kuk empat terus warna ini belum tahu ini baru proses-proses sama ini juga belum tahu yang proses-proses ini wih ceritanya makatan oh iya kembali lagi dengan sini ya kayak di sini sekarang kita mau mengumumkan eh juaranya yang gede albino mata merah ini sawah multi kuk kayak kira-kira harga terpantas berapa om kayak gini kalau albino mata merah ini cuma kira-kira saya nah kalau albino pada umumnya yang kuk satu atau dua itu kan 10 juta deh ya nah ini beda lagi karena kenapa dia mau bawa multi kuk tersebut ya bisa jadi ini bisa ngangkat ke 50 juta atau 50 juta deh wah Alhamdulillah 50 juta sepasang betul sekali deh oke siap siap ah ini bisa centang atau bisa betina nah kalau itu nanti deh nanti soalnya ini masih remaja kalau saya masih remaja sebenarnya bisa kalau suruh prediksi bisa eh ini Pakde mau lihat saya prediksi apa enggak nih mau enggak mau tangkap aja tapi saya punya saya punya alat buat mengece apakah tekukur itu jantan atau betina saya punya alat oh iya alatnya itu sangat ekstrim sekali deh nah ini untuk teman-teman yang penasaran cara prediksi atau sexing dengan caranya Mas Mulyono tunggu di konten berikutnya yang jelas nanti yang juara jawab albino nanti akan segera kita umumkan dan kita kirimkan hasilnya disini ya jangan lupa langsung hubungi admin siapa yang juara eh tetap semangat dan salam lestari ini terima kasih terima kasih